Hai ini sudah hidup ini sudah hidup baru bisa di starter nah ini sudah bisa di starter teman-teman Oke teman-teman kita kedatangan pasien motor bit katanya eh tidak bisa di starter ya starter starter double nya starter tangan ini kita cek dulu langsung kita cek aja cek akhirnya pertama-tama kita cek kakinya coba dicek dulu untuk aki ini masih normal ya kurang sedikit aja tapi kalau motornya dihidupkan nanti bisa normal lagi ini sekitar berapa coba 10,10 10 sekian Oke untuk saklar kita cek juga nanti saklar yang ini ini sudah dimodifikasi ini saklar tekan ya bukan saklar apa ini saklar lampu nah ini kita cek juga nanti simak terus ini kita akan lakukan pembongkaran dulu Oke teman-teman sebelum kita eh periksa saklarnya kita periksa dinamo starter nya dulu ya teman-teman ini saya kasih lihat cara mencek dinamo starter yang bagus atau rusak coba dicek dulu nah ini suite ini apa ini namanya relay nah ini relay starter kita hidupkan dinamo starter nya langsung kunci kontak nggak usah dihidupkan itu sudah langsung hidup itu nanti bisa juga dihidupkan coba tolong dihidupkan dulu nah ini jemper aja ini jemper yang kabel besar ini di jemper Iya betul nah waktunya berarti masih yang penting kita tahu dinamo starter nya dinamo starter nya sudah normal tinggal kita lakukan pengecekan pada bagian kabel dan saklernya berarti dinamo starter nya normal aja oke kakinya tolong dibuka dulu dicek saja Oke teman-teman ini setelah kita cek starter nya putus-putus ya jadi kita buatkan jalur starter kita rakitkan kembali ya teman-teman nah ini kabel ininya ini kan ada empat kabel nih ini kabel yang dua ini ada kabel besar itu langsung dari dinamo starter dan langsung dari aki atau baterai nah kabel yang dua kecil ini warna kuning strip merah dan merah strip hitam kita putus saja kita buatkan jalur yang warna kuning strip merah ini ini jalurnya ke masuk ke CDI ya teman-teman ini nah ini kita putus saja kita buatkan simulasi rangkaian kabelnya nah ini coba tolong cari yang kabel hitam 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 strip merah ini nah ini sudah kita putus kita buka putus kayaknya iya nah itu putus saja warna itu warna merah strip hitam keseliat warnanya dulu nah itu warna merah strip hitam nah itu putus keluarkan aja ini kita akan sambung langsung dulu sebelum kita buatkan jalur saklarnya ya ini kita ini warna kuning eh strip merah dan merah strip hitam merah strip hitamnya kita sambung langsung dulu sebelum kita buatkan saklarnya kita udah coba dulu ya ini kita lengketkan aja di positif baterainya begini sebelum kita buatkan simulasinya nah ini kabel yang dari relay starter ini kita putus kita sambung langsung ke aki sebelum kita rekitkan nah ini berarti sudah relainya menandakan normal ya nah ini tinggal kita rakit jalur saklarnya ini kita nggak bisa nggak bisa kita sambung langsung ke positif aki ya teman-teman ini harus melalui ground setelah kunci kontak dihidupkan baru ini teraliri arus nah kita rangkai dulu oke teman-teman ini sudah kita rakit yang dua ini yang kita putus tadi yang kuning strip merah ini kita sambung ke ground atau negatif aki ini saya taruh disini di bodi karena ini sama-sama seperti negatif aki nah ini disini saya tempel disini dan untuk kabel yang warna merah strip hitamnya ini kita sambung ke brown atau kunci kontak ya setelah kunci kontak hidup baru teraliri arus nah ini saya taruh disini kabel menuju CDI warnanya merah strip hitam ini sama aja positif aki tapi setelah kunci kontak dihidupkan nah ini saya sambung disini dan untuk rangkaian saklarnya kita sambung yang dari ini yang dari relay tadi yang merah strip hitam kita masukkan eh kabel kabel saklar satu dan satunya lagi kita masukkan disini nah begitu kunci kontak dihidupkan coba hidupkan nah ini sudah hidup ini sudah hidup baru bisa di stater nah ini sudah bisa di stater teman-teman coba hidupkan lagi lalu di stater lagi coba lagi nah ini sudah bisa hidup teman-teman staternya sudah normal kembali ya Oke selanjutnya kita pasang lagi ya matikan saja kita pasang lagi ini sudah selesai teman-teman coba kita tes lagi nah ini sudah normal lagi staternya coba tes kita jalankan ke sana nah